juara 7 rasanya juara 7 gimana? di asmen isimewa ya walaupun juara 7 ya apalagi pastol apalagi pastol 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 kita cuma modal percoyok anak lanang saya saya yakin karena cuma lihat video mas saya cuma lihat videonya bagus feeling mas cuma mengandalkan feeling kok kayaknya enak ini bagus saya terkover dan saya nekat di pemerintah terbang itu juga saya sudah juara satu jadi saya itu tadi saya sempat dengar katanya burung ini baru usia 9 bulan bener ya bener ya posisi juga hari ini sebenarnya baru baru hari ini sampai sini sampai sini itu dua ekor itu lepas ini bener-bener modal nekat dan kita beli belum pernah lihat mainnya secara langsung baru ini baru burung itu baru diturunkan dua kali laber pastol 19 berlangsung dinaikkan ke event SMN harus dikekat utama lagi ini besiawi luar biasa bulungnya kenapa saya men kok bisa yakin dan optimis bahwa burung ini mampu feeling mas kayak ada saya itu sama burung itu kayak ada ikatan batin itu makanya ini yang punya duit itu sulit mas dibuat sangat-sangat sulit beberapa uangnya pun gak dikasih cuman dengan tekad saya niat ikhlas untuk merawat burung RR ini akhirnya beliau luluh dan dikasihkan sama saya untuk menggantikan merawatnya berarti hariannya ada di rumahnya harian ada di base camp Garbo ada satu rumah yang kita gak pernah dipakai terus kita buat teman-teman yang sandri ini juga support sama teman-teman yang gak ada yang bayaran teman-teman beneran 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 kalau perawatannya jelang lomba ini apalagi tiket utama gimana mas kan pastol ya perawatan istimewa karena ini burung baru 5 hari belum pernah lihat mainnya kan perjalanan jauh kan ini dari jujah sampai sini itu 2 ekor 2 2 lanjutnya itu copot dalam keadaan bodol jadi perawatannya dari yang pertama dulu yang punya itu ya diberuskan aja masih diberuskan cuman ya perawatan harian aja masih jangkrik 5 pagi sore nah itu kok gak hongkong gak keruto padahal ini pastol gak hongkong gak perut 9 bulan ini 9 bulan ini 9 bulan merah boleh di cek boleh di cek habis ini kan apa burung tadi kan sempat berodol ya kira-kira sudah ada apa ya serpnya sudah ada nanti isma lagi di sisi 2 siap sebentar lagi istilahnya dia mapung saya menunggu lagi langsung gaspol lagi kalau menang seperti ini kira-kira pengen beli burung lagi gak ya dimaksimalkan yang ada tapi kalau ada burung dasar tawarkan darurat siap masih sangat senang mas perasaan saya baru hati ini ini cita-cita kami ya cita-cita selama berapa lama cita-citanya selama 1 tahun saya kan dulu pernah main burung mas tapi perawat saya itu meninggal saya vakum 4 tahun baru 1 tahun ini saya belum ada 1 tahun ini saya main burung lagi pertemukan sama teman-teman ini sama mas Teddy BKS juga itu terus diajak main ke event-event besar uji Tuhan langsung koncer langsung koncer iya saya juara 7 pokok men di hati saya juara 1 cita-citanya di SMM dong iya SMM terutama apalagi ini kan gini 9 bulan burung pastol 9 bulan jauh-jauh dari wilayah tengah motivasinya main di SMM itu apa suka mas ini cita-cita saya main di SMM itu impian prestisnya atau gimana prestisnya atau apa dari prestis ya dari tingkat kejujurannya kejujurannya real burung kerja jadi gak memandang siapa itu orang baru siapa itu punya nama haji apapun itu tapi disini sama rata bener-bener dibuktikan dari ini ya bukti ini ini bukti nyata saya pemain baru belum kenal siapa-siapa tapi bisa masuk karena kualitas burung memang bisa dipertanggungjawabkan walaupun pastol tapi tetap SMM saya harap semua lomba burung juga mengikuti SMM emang dapat info SMM dari siapa awalnya sebelumnya tahu SMM terus akhirnya tertarik jadi kita-kita itu dari mana sebelumnya memang sudah tahu pak dari youtube youtube dan sebagainya SMM terkenal memang lombanya real dan sebagainya fair play makanya saya pengen walaupun tiket mahal saya tetap mau dapetin tiket perjuangan seperti apa kan kita tahu SMM digantangan sebelumnya ada namanya teman saya Mas Teddy di BKS itu digantangan musuh saya mas mas serius musuh saya sekarang jadi timnya jeneng mas sekarang Mas Teddy itu gini kamu kalau menang ya kamu jadikan aku anak buahmu oh gitu beneran itu Mas Teddy bilang gak gitu oke mas kamu tarik di barbote ini iya mas ya iya betul tapi sebelumnya saya Mas Teddy itu bertarung bertarung kalah terus saya Mas Teddy Teddy itu siapa tadi dia sebut-sebut darboi 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 sebut-sebut dulu katanya musuh tubuh yutan di kantangan tubuh yutan di pergantangan saya gak pernah menang sama Mas Teddy ini cuma satu kata dia nitip pesen sama temen pergantangan orang Jepara bilang nek kamu mau menang sama saya ya dadeknya aku satu tim sekarang satu tim sama berbote jadi sekarang menang terus ini iya iya kemarin kan sudah ketemu kita yang bikin menang ini on Teddy atau burunya ini real ini real SMM kita burung memang satu itu gini maksudnya saya memang saya cuma anak-anak ini kan masih baru masih berantakan harus burung ini harus gini sistem loganya harus seperti ini itu belum tahu semua asal gak hantang asal main burung siap gak siap gak hantang nah seperti ini burung ini punya potensi semua makanya kemarin di Keduri sebelumnya Sriwadari Solo burung itu memang siap event menahan mental oke kita tunggu oleh hasil dari mulai kemarin ketemu sekarang juga mau sabuk bersih ya ya dan sekarang akhirnya bisa main SMM selalu tim sama um Teddy setipun juara tujuh tapi tetap dihati juara satu 9 bulan dalam keadaan bodol 9 bulan pas tol ya sampai sini bodol sampai sini lancur baru bilang ini tadi yang rawat yang rawat baru bilang ini tadi setelah main setelah konser baru bilang perawat yang baik baru berani bilang tadi pagi sampai sini coba gak melepuh paling gak bilang ya oke oke jadi gini saya kan awalnya darboy ini kan baru biasanya baru tuh rekomennya kan tiga kecil kan memang saya yang minta saya mohon sama Pak Adil Pak masukkan mas darboy mas rendini ke SMM karena beliau pengen tau seperti apa SMM kemudian dapetlah sesi 5 eh sesi 2 sama 9 55 dan 44 oke berjalannya waktu mas rendini bilang kenapa gak di 22 mas kan saya yang takut nantang malah sejuk bose ya sepat takut katanya ibaratnya juara bonus gak juara ya kita belajar mati kalau belajarnya 22 pelajar 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 berarti sampai sempat sok berarti ya pekan dia pada pusing semua kemudian sempat ngubungi mas corong oke Pak Adi waktu itu sibuk kemudian Pak Adi sampai corong Pak Adi ngabari bener mau main 22 serius ini gak salah serius terus tak pastikan jam malam hari gas hari apa ya kita dapat ya hamil berapa kira-kira hamil 3 hamil 3 hari kamis berarti rabu 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 sebelum rapat ya adalah cancelan oke kita juga tambah lagi satu dan hari ini tadi pagi ini kita dikasih lagi satu sama Pak Adi kita lima kelas lost pokoknya hari ini lost katanya kami gak kemering itu saya tapi bener tadi di om Teddy tadi di tiket 22 bener-bener optimis tadi di apa pada waktu ambil nomor gantan karena kita tahu kekuatan amunisi kan kalau sama-sama kerja kita gak ngarah harus ada satu pas tujuh pas tujuh kita masih ada dua mengasuh hilangnya tadi apa nomor 11 nomor Rocky nomor Rocky tadi kan mulai depan sana kan bilang 11 oke 11 oke RR juga namanya seperti satu satu filosofi yang punya tujuh itu kan sebelum seminggu yang lalu di gantang ada di Jogja laber cuma tiket 20 ribu di kelas pastor cuma ada 600 cuma mewah mas RR itu dikejar-kejar orang buahnya itu satu gantangan RR itu gak buka harga oke langsung dikasih harga sendiri maksudnya dicamakan yang punya buruk itu remuk redam remuk karena dia dikejar-kejar terus jadi remuk wah males remuk ini karena buruknya bagus oke dia meredam dirinya untuk tidak menjual ini karena kita juga ketol untuk ngejar sama namanya Pak Sugi yang punya RR itu terus akhirnya bisa kita take off langsung dikasih lembaran gitu ya gak bisa prosesnya tiga hari saya baru bisa ambil RR itu itu gak mau ditransfer kita ke sana gak bawa kita pulang lagi ambil ATM satu-satu perjuangannya sangat-sangat totalnya berapa yang diambil nominalnya adalah yang penting gak mahal 2 ucit berarti masih 2 ucit tapi belum 3 ucit masih 2 ucit jauh dari 2 ucit jauh dari 3 ucit 2 ucit itu masih aman 2 ucitnya 20 juta 25 ini lebih lebih pasnya berapa nih wis ayo Pak Sepira wis ayo Pak Sepira tapi di atas 50 enggak di bawah di bawah 50 oke terima kasih seharga 35 juta lebih 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 paling paling 5 juta RR burung lat berat 2 kali turun baru dan kelas pasol belum pernah kelas di masa main tiga 22 juta dari tiga 20 jadi 22 juta asli posis infektor asli oke sukses terus amin 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 amin